Intro Hai semuanya, di video kali ini kita akan membahas salah satu provinsi yang ada di Indonesia Gimana yang kita tahu, saat ini Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang tersebar dari Sabang hingga Marokke Ada pun provinsi yang akan kita bahas kali ini, yaitu Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur berdiri pada tanggal 4 Maret tahun 1950 Dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 Gimana Provinsi Jawa Timur berada di Pulau Jawa dengan luas sekitar 47.922 km persegi Provinsi Jawa Timur terletak pada 7 derajat hingga 8 derajat lintang selatan Dan 111 derajat hingga 114 derajat bujur timur dengan ibu kota Surabaya Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai lambang dari Provinsi Jawa Timur Ada pun, lambang dari Provinsi Jawa Timur mempunyai bentuk seperti perisai dengan bentuk dasar segi lima Di mana di dalamnya terdapat bintang, tuguh pahlawan, gunung berapi, pintu gerbang candi, sawah, ladang, padi dan kapas, bunga, roda dan juga rantai Di mana bintang merupakan lambang ketuhanannya Maha Esa Lalu selanjutnya tuguh pahlawan yang melambangkan kepahlawanan rakyat Jawa Timur di perang kemerdekaan Dan selanjutnya gunung berapi yang melambangkan semangat untuk meraih masyarakat yang adil dan juga makmur Ada pun pintu gerbang candi yang melambangkan keagungan cita-cita perjuangan masa lampau dan sekarang Lalu sawah, ladang, sungai, padi dan juga kapas melambangkan simbol kemakmuran Sedangkan roda dan juga rantai merupakan simbol spirit yang selalu membangun Ada pun di bawah perisai terdapat tulisan Jair Basuki Mawabeyah yang berarti keberhasilan yang membutuhkan kesungguhan Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai suku bangsa yang terdapat di Provinsi Jawa Timur Ada pun suku bangsa yang terdapat di Jawa Timur Yaitu yang pertama ada suku Jawa Lalu selanjutnya ada Mandura Tengger Dan juga suku Usi Ada pun pembahasannya selanjutnya Yaitu mengenai tari tradisional dari Provinsi Jawa Timur Ada pun yang pertama yaitu tari Reok Ponorogo Gimana sama dengan namanya Tarian ini berasal dari Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Tarian ini biasanya dibawakan oleh 6 hingga 8 pria dan juga 6 hingga 8 wanita Gimana durasi penampilan tarian ini cukup panjang karena terdiri dari berbagai sesi Ada pun yang kedua yaitu tari wayang topeng Dimana tari wayang topeng berasal dari kota Malang Serupa dengan namanya Semua penari menggunakan pakaian seperti wayang kulit Dan menggunakan penutup wajah berupa topeng Dahulu Tarian ini hanya diadakan sebagai pertunjukan ritual saja Tari topeng disini pun melambangkan apresiasi kepada wajah nenek moyang Dimana saat itu Topeng memiliki arti untuk menghargai roh leluhur Sehingga banyak yang beranggapan jika tarian ini sedikit mengandung unsur mistik Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai rumah adat tradisional yang berasal dari Provinsi Jawa Timur Ada pun rumah adat Jawa Timur yaitu rumah joglo Dimana rumah joglo dikenal dengan bentuk limas dengan atap yang sangat megah Sebutan joglo adalah dimaksudkan untuk atapnya yang besar Dengan mengambil stilasi model sebuah gunung Joglo memiliki dasar filosofi yang tidak jauh berbeda dengan rumah adat joglo di Jawa Tengah Filosofinya pun berubah makna pengaruh agama Islam Hindu dan juga Buddha yang menjadi salah satu dan mengakar pada bangunan tersebut Ada pun pembahasan selanjutnya yaitu mengenai senjata tradisional Yang berasal dari Provinsi Jawa Timur Ada pun yang pertama yaitu celurit Dimana celurit merupakan senjata tradisional Jawa Timur yang pertama Senjata ini berasal dari salah satu daerah di Provinsi tersebut yaitu Madura Karena celurit dinilai memiliki banyak nilai sejarah dengan masyarakat Madura Hingga kini tak dapat dipisahkan dengan tradisi dan kebudayaan mereka Lalu yang kedua ada senjata tradisional Buding Dimana senjata tradisional Jawa Timur ini yang bernama Buding Terdengar agak asing karena senjata ini memang kurang populer di kalangan masyarakat Dimana senjata ini bisa ditemukan pada masyarakat suku using di Kabupaten Banyumangi Jawa Timur Dimana Buding yang dipergunakan suku using untuk membantu aktivitas sehari-hari Bahkan beberapa kesempatan dipakai untuk membelaih diri dari bahaya maupun ancaman Seperti ancaman musuh ataupun serangan binatang buas Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pakaian tradisional yang berasal dari Provinsi Jawa Timur Adapun yang pertama yaitu baju manten Disebut juga dengan pakaian mantenan Dimana modelnya seperti pakaian kebesaran Raja Jawa pada zaman dahulu Pakaian manten terbuat dari kain beludur hitam dan benang emas sebagai dominasi motifnya Dimana sebuah perbaduan yang sangat pas Lalu selanjutnya yaitu baju pesaan Madura Dilihat dari namanya, baju adat Jawa Timur yang satu ini berasal dari Madura Dimana orang Madura yang kebanyakan mengenakan pakaian adat Jawa Timur yang satu ini Tampilannya sangat simpel, namun hanya dipakai oleh para pria saja Dimana biasanya berwarna dari kaos belang Madura yaitu hitam dan putih Sebenarnya ada juga wilayah di Jawa Timur lain yang memiliki model pakaian adat Jawa Timur seperti Madura ini Yaitu daerah Pondorogo Lalu selanjutnya yaitu mengenai lagu daerah yang berasal dari Provinsi Jawa Timur Ada pun yang pertama yaitu ada Rek Ayurek Dan yang kedua ada Keraban Sapeh Yang ketiga ada Tanduk Majeng Yang keempat ada Gai Bintang Yang kelima ada Kembang Malateh Dan yang terakhir ada Bapak Taneh Ada pun pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pahlawan yang berasal dari Provinsi Jawa Timur Dimana yang pertama ada Bung Tomo Sutomo atau yang akrab disampa dengan Bung Tomo Lahir di Surabaya tanggal 3 Oktober tahun 1920 Beliau merupakan pahlawan yang terkenal Karena peranannya dalam membangkitkan semangat arek-arek Surabaya Untuk melawan penjajah Belanda Melalui tentara Nica Yang berakhir dengan pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 Dan hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan Lalu yang kedua ada Mas Tirto Darmo Haryono Dimana pria yang biasa dikenal sebagai MT Haryono Adalah salah satu dari tujuh pahlawan revolusi Indonesia Yang meninggal pada tragedi G30 SPKI Dimana pada masa pendudukan Belanda di Indonesia MT Haryono sempat memperoleh pendidikan di berbagai tempat Dan yang ketiga yaitu ada Raden Haji Umar Syed Jokro Minoto Dimana beliau dilahirkan di Madiun Pada tanggal 16 Agustus tahun 1882 Raden Haji Umar Syed Jokro Minoto Merupakan pahlawan nasional Sekaligus pemimpin abadi Serekat Islam Dimana beliau juga merupakan guru dari berbagai tokoh-tokoh Yang sangat berpengaruh Seperti Sukano, Samuen, Muso, hingga Marijan Kartos Suwirjo Maka tidak heran jika Jokro Minoto disebut sebagai bapaknya dari bangsa Indonesia Ada pun agama yang dianut di Provinsi Kalimantan Barat Yaitu Islam, Kristen, Buddha, Hindu Ada pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hasil pertanian yang berasal dari Provinsi Jawa Timur Yang pertama ada Agif Lalu selanjutnya ada Apple Ada Beras Cengkeh Coklat Jagung Kapas Ada Kapu Karet Ketela Pohon Kopi Tebu Tembakau Ubi Jalar Dan yang terakhir ada Vanili Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hasil tambang yang berasal dari Provinsi Jawa Timur Ada pun yang pertama yaitu ada Aspal Belerang Garam Marmer Minyak bumi Ada Pasir Kuarsa Semen Dan juga ada Yodium Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hasil industri yang berasal dari Provinsi Jawa Timur Ada pun yang pertama yaitu ada alat-alat berat Ada bola lampu Garam Ada ikan Kayu Kereta api Makanan dan juga minuman Ada percetakan Pupuk Rokok Semen Dan juga ada tekstin Ada pun pembahasan yang terakhir yaitu mengenai Bandar Udara yang berasal dari Provinsi Jawa Timur Ada pun yang pertama yaitu Bandar Udara Internasional Juanda Di mana bandara ini terletak di Kecapatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Bandara Internasional Juanda dioperasikan oleh PT Angkasa Pura I Yang namanya diambil dari Insinyur Juanda Kartanijaya Wakil dari Perdana Menteri Terakhir Indonesia yang telah menyarankan pembangunan bandara ini Bandara Internasional Juanda adalah bandara tersebut kedua di Indonesia setelah Bandara Internasional Sukarno-Hatta Berdasarkan pergerakan pesawatan dan penumpang, bandara ini melayani rute penerbangan dari tujuan Surabaya dan wilayah Gerbang Kerto Susila Dan yang kedua yaitu ada Bandar Udara Abdul Rahman Di mana Bandar Udara yang terletak di Pakis Kabupaten Malang Jawa Timur Atau 17 km ke arah timur dari pusat kota Malang Merupakan tempat pesawat Hercules C-130 dan Super Tucano sebagai pengganti OV-10 Bronco yang telah dimusiumkan Selain itu Wing 2 Corps pasukan khas juga bermarkas di sini Dan yang ketiga ada Bandar Udara Internasional Blimbing Sari Di mana bandara ini terletak di Desa Blimbing Sari, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Bandara ini terletak dengan landas pacu 2015 meter dan lebar 45 meter dibuka pada tanggal 29 Desember 2010 Di mana bandara ini diklaim sebagai Bandar Udara Hijau pertama yang ada di Indonesia Baiklah sekian pembahasan dari saya Terima kasih Bye-bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih